Kitab Nehemiah, Pasal 13 Nehemiah mengadakan perbaikan-perbaikan Pada hari itu juga, ketika hukum-hukum Musa dibacakan, orang-orang Israel mendapati suatu pernyataan bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh memasuki jemaat Allah untuk selamanya. Mereka pernah bersikap tidak baik terhadap orang Israel. Malah mereka telah mengupahi Bileam untuk mengutuki bangsa Israel walaupun Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika peraturan itu dibacakan, semua orang asing segera dikeluarkan dari tengah-tengah jemaat. Sebelum kejadian ini, Imam Eliasif yang telah diangkat menjadi pengawas ruang-ruang perbandaraan Ba'id Allah yang juga mempunyai hubungan yang akrab dengan Tobia telah mengubah ruang perbandaraan menjadi sebuah ruang tamu yang indah untuk Tobia. Ruangan itu sebelumnya dipakai sebagai tempat penyimpanan untuk kurban sajian, ukupan, bokor-bokor, persepuluhan, gandum, anggur baru, dan minyak zaitun untuk orang-orang lewi, para anggota paduan suara, dan para penjaga pintu gerbang, dan juga persembahan khusus untuk para imam. Pada waktu itu, aku tidak ada di Yerusalem, karena aku telah kembali ke Babel dalam tahun ke-32 masa pemerintahan Raja Artah Sasta, walaupun kemudian aku dibolehkan pulang lagi ke Yerusalem. Ketika aku tiba di Yerusalem dan mendengar tentang perbuatan jahat yang telah dilakukan Eliasif untuk keuntungan Tobia, yaitu bahwa ia telah menyediakan sebuah ruang tamu di Bait Allah untuknya, aku menjadi marah dan melempar semua barangnya keluar dari ruang itu. Lalu, aku memerintahkan agar ruang itu dibersihkan sama sekali, dan aku membawa kembali bokor-bokor Bait Allah, persembahan gandum, dan kemenyan ke dalamnya. Aku juga mendengar bahwa orang-orang Lewi tidak menerima bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka, sehingga mereka dan para penyanyi yang seharusnya bertugas dalam upacara kebaktian telah kembali ke ladang mereka. Aku segera menemui para pemimpin dan bertanya, apa sebabnya Bait Allah telah ditelantarkan? Lalu aku memanggil semua orang Lewi agar kembali, dan aku menempatkan mereka pada tugas-tugas kewajiban mereka yang semula. Seluruh bangsa Yehuda mulai membawa lagi persepuluhan mereka berupa gandum, anggur baru, dan minyak zaitun ke perbendaraan Bait Allah. Aku mengangkat Imam Selemya, Zadok Ahli Taurat, dan Pedaya Orang Lewi sebagai pengurus ruang-ruang perbendaraan. Lalu aku mengangkat Hanan, anak Zakur, cucu matanya, sebagai pembantu mereka. Orang-orang itu mempunyai nama yang baik dan tugas mereka ialah mengurus pembagian kepada orang-orang Lewi secara adil. Ya Allahku, ingatlah akan perbuatan yang baik ini dan jangan melupakan segala sesuatu yang telah kulakukan untuk Bait Allah. Pada suatu hari sabat, ketika aku sedang berada di sebuah ladang, aku melihat ada beberapa orang laki-laki sedang memeras anggur. Juga ada yang sedang menarik berkas-berkas gandum, dan yang sedang memuati keledainya dengan air anggur, buah anggur, buah arah, dan segala macam barang lain, lalu mereka membawanya ke Yerusalem pada hari itu juga. Ada pula beberapa orang tirus yang membawa ikan dan berbagai barang dagangan, lalu menjualnya kepada orang-orang di Yerusalem. Aku bertanya kepada para pemimpin bangsa Yehuda, Apa sebabnya kalian mencemarkan hari sabat? Tidak cukupkah bahwa nenekmu yang kalian telah melakukan kejahatan yang seperti itu sehingga membawa akibat buruk bagi kita dan kota kita? Dan sekarang kalian akan mendatangkan lebih banyak malapetaka ke atas bangsa Israel dengan membiarkan hari sabat dicemarkan seperti ini. Sejak saat itu, aku memerintahkan agar pintu-pintu gerbang kota ditutup pada waktu hari mulai gelap pada Jumat petang dan tidak boleh dibuka sampai sudah lewat hari sabat. Di samping itu, aku menyuruh beberapa orang pelayanku menjaga pintu-pintu gerbang supaya tidak ada barang dagangan yang dapat dibawa masuk pada hari sabat. Para pedagang berkemah di luar Yerusalem Tetapi aku menegur mereka dan berkata Mau apa kalian berkemah di sekitar tembok ini? Kalau kalian berbuat begini lagi, aku akan bertindak keras terhadap kalian. Sejak itu, mereka tidak berani lagi datang pada hari sabat. Lalu, aku menyuruh orang lewi agar menyucikan diri dan menjaga pintu-pintu gerbang untuk memelihara kekudusan hari sabat. Ya Allahku, ingatlah akan perbuatan yang baik ini. Kasihanilah aku sesuai dengan kemurahan dan kebaikanmu. Sementara itu, aku melihat bahwa beberapa orang Yahudi telah menikah dengan perempuan Asdod, Amon, dan Moab. Banyak di antara anak-anak mereka hanya berbahasa Asdod dan tidak dapat berbahasa Yahudi sama sekali. Maka aku menyesali orang tua anak-anak itu dan mengutuki mereka. Beberapa di antara mereka kupukuli dan kujambak rambutnya. Aku menyuruh mereka bersumpah di hadapan Allah bahwa mereka tidak akan menikahkan anak mereka dengan orang bukan Yahudi. Bukankah ini yang telah menjadi masalah bagi Raja Salomo? Tanyaku. Tidak ada raja yang dapat menyamai dia. Allah mengasihi dia dan menjadikan dia raja seluruh Israel. Namun demikian, ia telah menjadi penyembah berhala karena pengaruh wanita-wanita asing. Apakah kalian kira kalian akan bebas dari hukuman setelah melakukan perbuatan dosa seperti ini? Salah seorang putra Yoyada, anak imam besar Eliasib, menjadi menantu Sanbalat orang Horoni. Maka, aku mengusir dia dari baik Allah. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka telah mencemarkan jabatan imam dan mengingkari janji serta sumpah para imam dan orang lewi. Aku menyucikan para imam dan orang lewi dengan menyingkirkan orang-orang asing serta segala pengaruh mereka. Lalu, aku menetapkan kembali tugas-tugas bagi para imam dan orang lewi menurut bidang pekerjaan masing-masing. Mereka menyediakan kayu untuk mizbah pada waktu-waktu tertentu, juga mengurus persembahan-persembahan dan penyerahan hasil panen yang pertama. Ya Allahku, ingatlah akandaku demi kebahagiaanku.